Dap Nation, kayaknya weekend ini butuh healing dulu sih setelah kuat rempart kayak tadi sih. Welcome back to Time Out! The legendary commentators from the 90s. Kemarin ini memang diundang sama Om Helmi Yahya. Tadi ada Om Reinhardtawas, ada Om Agus Mauro, ada Om Hasani Abdul Ghani dari New York. Ada TK7 as well. Amis mah bro, TK7. Di LA tadi ini. So, I had so much fun belajar juga tadi dari mereka semua. Tapi nonton tadi kayaknya Time Out Jeng semua nih. Karena gue diminta untuk joget, guys. Guys, di-scan dulu QR code-nya baru joget. Tapi tadi halftime show-nya lumayan seru sih. Tapi lagunya kok dangdet ya? Bukan hip-hop tadi itu. Agak susah joget ya tadi, jujur aja. Tapi yang pasti, once again thank you so much for showing a lot of love hari ini. Dan nanti kita hari Senin game kedua live stream-nya di channel gue. Ditunggu ya guys untuk live chat-nya nanti pada gue untuk game kedua. And of course kemarin ini gue udah upload video trash talk. Most anticipated interview bersama Marquise Bolden. Jadi pastikan kalian support dan nonton dan ditekan tombol CC-nya. Karena itu ada subtitle bahasa Indonesia. Itu bikinnya dua setengah hari, guys. Jadi tolong dibantu untuk views-nya biar rame dan juga komentarnya. And of course, kita akan nonton final Indonesian Festival Festival. I got one hour. I got one hour to do this video. So, let's do this. We can do this, guys. Let's go. Ntar game-nya apa ya? Bandung, kota Bandung lawan GSB. And should be a great game tonight. Oke, sekarang kita masuk ke comment of the day. Comment of the day datangnya dari Muhammad Saiful Hamdani. Gue ingin pas final nanti, Koroki, Jangan bikin thumbnail tentang GSB. Soalnya takut kena jinx. Guys, Dub Nation, I didn't do it today. I didn't do it yesterday. Jadi gue ga pasang thumbnail GSB. Dan GSB tetep kalah ya. So, don't blame me for this one. But, Hey, shout out to Muhammad Saiful Hamdani. Thank you so much for the comment. And thank you so much untuk semuanya. Sudah meninggalkan komennya. Semoga hari ini time out-nya tetep rame. You think gue takut kan kalau gue si Warriors kalah. Tapi, Karang kita masuk ke Rock and Roll. So, here is the video, guys. 1.000 dollar. 1.000 dollar. 2.000 dollar. For the finals. Don't call me. Watch that shoot. Hehehehe. Jadi gue pasti ngakak banget pas denger si Jalen Brown ini bilang, Jangan minta tiket sama gue kan ini harganya 1.000 dollar per tiketnya untuk NBA Finals. Nonton di TV aja. Gratis. Hey, that's true though. That's true from Jalen. Hey, that's facts. Uh, yeah. Gue yakin, Saudara-saudaranya pemain Warriors, Saudara-saudaranya pemain Boss dan Sally, Banyak banget pas yang nanya, Hey, can I get some tickets, yo? To the NBA Finals. Bangkrut aja sih gue kasih semua saudaranya ya. Tapi hey, that was really funny. Gue ulang-ulang terus di video itu. Dan gue nonton pun hari ini masih ketawa juga. So, shout out to Jalen Brown. And of course kita langsung ke Taiwan hari ini. Dope Nation. Ini kenapa gue bilang mereka butuh healing. Karena mereka akan mimpi buruk tampaknya malam ini saat tidur. Mungkin kebanyakan Marcus Smart, Derek White, dan yang pasti Opa L Horford. Karena tiga pemain ini took over in the fourth quarter. Big shot after big shot. 17-0 run tadi di quarter keempat. Dan ini berhasil membawa Celtics memenangkan game pertama di NBA Finals tahun ini untuk mengalahkan Warriors 120-108 di Case Center. Not bad. Not bad at all untuk tim yang belum punya pengalaman di NBA Finals. Jujur, tadi abis quarter satu aja gue kayak udah Oh my God, here we go again. Steve Carey. Udah 22 poin. Udah 6 kali 3 poin. Rekor NBA untuk 3 poin dalam 1 quarter di NBA Finals itu rekor. Ya, lalu itu jujur abis quarter ketiga pun Warriors seperti biasa. Third quarter Warriors. Poinnya tadi kong hala banyak juga. Gua terakan ada catatannya 38. Oh ya, 38 poin tadi di quarter tiga. Lalu juga mereka unggul 92-78. Gua kira udah kelar lah. Boston Celtics are not gonna win the game. Tapi kata Celtics, F your third quarter. F your 38-24 third quarter and we coming back. Kata Celtics. And then ya datang lah quarter 4 yang menurut gue gak masuk akal sama sekali. Sangat mustahil dilakukan. Apalagi di Chase Center menurut gue. Dimulai dengan Jalen Brown. Yang tiba-tiba on fire. Kalau gak tau Jalen Brown itu yang memulai momentumnya menurut gue untuk si Boston Celtics. Memulai comeback. Jadi kalau dia mencapai 10 poin di quarter keempat. Dan itu tiba-tiba Jalen Brown selesai dengan 24 poin. 7 rebound dan juga 5 assist for the Celtics. Dan seperti gue bilang tadi 17-0 run. Gimana Warriors itu gak nyetak poin itu dalam 5 menit di Chase Center. Di NBA Finals. You have Steph Curry. You have Klay Thompson. You have Andrew Wiggins. And lu gak bisa nge-score dalam 5 menit di home court lu. Itu amazing. Itu kredit kepada defense-nya Boston Celtics menurut gue. Yang luar biasa. Ini menurut gue gak keprediksi lah siapa yang bisa prediksi. Kalau Warriors di quarter keempat gak akan bisa nge-score selama 5 menit sih. That is crazy. Ya setelah itu Marcus Smart 2 kali 3 poin sih. Ingat gue. And then Al Horvath juga ganti-ganti. Pokoknya nembak 3 poin juga. And Celtics itu 3 poin di quarter keempat. 8 dari 9. Walaupun ini akan mustahil juga untuk mereka bisa duplikasiin. Nanti di game keduanya. Tapi ya bener-bener mustahil banget. Karena ini lawan tim yang defense-nya juga bagus kan. Golden State Warriors itu adalah number 2 defense in the NBA. And total Celtics itu 21 kali 3 poin di game kali ini. Second most di NBA Finals. Kalau gak salah rekornya masih dipegang sama Cleveland Cavaliers itu dengan 25 kali 3 poin. And Boston amazingly luar biasanya. Outscore Warriors 40-16 di quarter keempat. Dan ini seri. Marginnya seri untuk rekor dalam satu quarter ya. Marginnya dalam sebuah quarter di NBA Finals. Al Horvath gak sia-siain kesempatannya pertama kali masuk NBA fans. Langsung 26 poin. 6 rebound. 3 asis tapi 3 poinnya itu loh. 3 poinnya 6 dari 8. Gak ada obat sih sih Opa Horvath ini. Dan dia adalah menurut gue the best player untuk Celtics hari ini. What a gift though. What a gift. Hadiah yang luar biasa karena besok Al Horvath akan merubah. Jadi 36 tahun ulang tahunnya besok ini. And Hal Horvath tadi tutup game ini. Flexing dikit lah. Flexing dikit. And one tadi di depannya Draymond Green. And man, he has been amazing throughout the playoff. Kita gak bisa lupa dengan performance dia melawan Yanis. So he just bringing his A game ke NBA Finals sekarang ini. Ya. Satu lagi. Of course. Derek White. Unsung hero untuk Boston Celtics. Off the bench. 21 poin. 5x 3 poin. Defense nya juga bagus. Tadi ini. Dan juga of course. Emangnya pemain tuh kalo abis jadi bapak baru. Itu luar biasa ya. Dulu ada Fred Fanfield. Sekarang ada Derek White guys. Ada Derek White abis ini berkah. Ini adalah berkah. Berkah. Jadi inget TikTok. Tapi ya apa ya. Derek White sekarang ini menurut gua tampil luar biasa banget sih. Untuk Boston Celtics. Gua pun juga gak nyangka kalo dia bisa sebagusin. Setau gua dulu ya. Terakhir dia main di Chase Center. Itu tembakannya 0 dari 8. Dan sekarang dia bisa citar 21 poin untuk Celtics. Kurang hoki apa Celtics punya pemain kayak Derek White ini. Dan of course. Hari ini kalo bisa kasih game ball. Gua akan kasih game ball nya ke front office nya Boston Celtics. Apalagi Brad Stevens. Yang baru AJD GM. Dalam stint nya. Awal stint nya menjadi GM. Dia udah mengambil Al Horford. Dari OKC Thunder. Dia trade dengan Kemba Walker ya. Bener gak ya gue ya. Kayaknya bener kan ya. Atau gua salah. Iya. Kayaknya Kemba Walker. And then Derek White. Dia juga bisa dapet kan. Tuker dengan Josh Richardson. And of course. Mereka juga buang Enes Kanter. Mereka juga buang Dennis Schroeder. And they pick up rookie coach. Yaitu Imi Yudoka. I think it was an amazing job. By Brad Stevens. Of course. Kita kasih kredit juga. Kata Om Agus Mauro. Kepada Danny Ainge. Yang memulai semua ini. Tapi. Of course. Tatum man. Gua. Kehabisan kata-kata sih. Untuk memuji Tatum. Hari ini. Jason Tatum. Tembakannya memang 3 dari 17. Hanya 12 poin aja. Tapi dia tetap bisa menemukan cara. Untuk menjadi pembeda yang sangat signifikan. Di pertanyaan kali ini. Dimana dia melakukan 13 asis. Ini adalah asis terbanyak. Mungkin karirnya dia juga kali ini. Gue tuh gak sempet research tentang karirnya dia. Karir high asisnya. Tapi pas ini mungkin karir high dia di playoff. The most asis. Untuk seorang pemain yang melakukan debutnya di NBA final as well. Dia mengalahkan recordnya John Stockton. Setau gue. And ya. Ini adalah versinya Jason Tatum. Yang ditunggu-tunggu sama fansnya Celtics dari dulu. Dimana kalo dia udah gak bisa nembak. Bagus. Dia gak maksa. Kalo dulu mungkin dia akan. I saw. Give me the ball. I'll shoot the ball guys. I'll shoot the ball still. Tapi sekarang ini dia. Memberikan dampak sebagai playmaker yang luar biasa banget. Cara dia membaca gamenya itu udah jauh lebih bagus sekarang ini. Dimana tadi dia beberapa kali nemuin temennya yang open di corner. Apalagi tadi ada satu yang dia ke Daniel Tice juga. Itu menurut gue asisnya oke banget. Just made the right play. Over and over and over again. Untuk Celtics. Dia defense juga hari ini. Not bad. Switch everything. Dan dia susah banget untuk dilewatin sama pemain Warriors. Jadi. Inilah. Credit banget. Untuk Jason Tirew yang udah semakin mature aja sekarang ini game nya. And of course shout out to Peyton Pritchard man. Gila main 16 menit. 8.6 rebound. Bro. This guy is so small. Probably the shortest guy on the court. And he got 6 rebounds. Itu menunjukkan hatinya dia besar banget sih. Menurut gue sih. And of course. Tadi defense nya juga luar biasa banget ya. Nempel banget bro. Steven juga kesulitan sih. Untuk lepas dari dia tadi ini. Tapi. Men. Ini Celtics memperlihatkan sih. Kenapa mereka itu adalah tim yang sudah battle tested throughout the playoff. Karena mereka udah down. Mereka up. Mereka down. Mereka up lagi. Tadi tadi terakhirnya di quarter keempat. And tough loss. Jujur aja untuk Warriors. Padahal tadi mereka sempat. Mungkin mendominasi pertanyaan ini. 41 menit dari 48 menit pertanyaan ini. Tapi sayangnya tadi memang kena run yang cukup jauh. Dan juga cukup besar. Di quarter keempat. Tapi. Men. Gue kira tadi ya. Steph udah dapet 1 point. Di quarter pertama. Gue kira udah. Oh my god. Steph bakal kayak 12 nih. Kayaknya Andovic men. Di double screen bilang bahwa hot takes ya dia. Steph akan ada 1 game. Mende 10 kali 3 point. Gue kayak. Men Andovic hot takes ya. Game pertama langsung terjadi. Gue pikir. Lalu 6 kali 3 point. Di quarter pertama. Tapi ternyata. Setelah itu. Steph sedikit cold. He got cold a little bit. Dingin langsung tangannya. Steph akhirnya masih 34 point. 7 dari 14. 3 point nya. Tapi memang. Tadi. Setelah quarter 1 itu. Tembakannya Steph. Setelah quarter 1. Tembakannya Steph itu. Hanya 5 dari 17. Tadi setelah gue. Dan setelah itu. Dari quarter 2. Sampai quarter 4. Itu dia cuma. Satu kali 3 point. Lagi. So. Ya. Credit untuk adjustment. Apa yang dilakukan sama si coach. Imei Judo. Karena bapak pertama. Gue marah marah banget sih. Karena bapak pertama gue liat. Tiap kali si Steph dapet. Screen. Kayak defense nya langsung lepas aja gitu. Langsung kosong Steph. Dan Steph lu tau lah. Seper sekian detik. 0,2 detik aja lu lepas. Dia langsung akan tembak. Karena dia release nya memang cepet banget sih. Jadi. Ya. Credit sih. Menurut gue tadi mereka udah lebih show. Apalagi tadi di babak kedua. Tiap kali si Steph pakai screen. Itu si Robert Williams itu udah lebih maju. Jaganya. Sehingga Steph lebih kesulitan untuk mencetak point. Jadi itu adalah sedikit adjustment yang dilakukan sama si. Boston State. Mereka ada game kedua. Gak boleh sih. Selonggar itu sih nanti sih. Mulai game lagi sih. Apa defense nya mereka. Tapi. Ya. Steph. 25 poin di kuaternya pertama. Seperti gue bilang itu adalah poin terbanyak. Yang pernah dicetak oleh seorang pemain di NBA final. Setelah dalam 50 tahun. Lebih. Eh. Tadi. Wiggins still playing solid. 20 poin hari ini. Wiggins. Wiggins was doing his thing. Clay had a quiet 15. Gue gak gitu inget sih. Clay hari ini ngapain aja sih. Jujur aja. All the Porter though. All the Porter on fire. 12 poin. 4 dari 5. 3 poinnya. All the Porter kemarin juga sempet cedera ya. Tapi hari ini. What he gave to the Warriors off the bench. Menurut gue sangat solid. And Andre Iguodala. 7 kali final. Sehari ini juga bermain. Cukup. Oke. Menurut gue. 3 dari 4 field goal nya. And then. Yang sayur. Yang sayur. They need more contribution dari si Draymond sama. Ini sih. Jordan Poole sih. Draymond hari ini terlalu agresif. Mungkin pemainnya Fancy Warriors minta dia agresif. Tapi dia malah jadi kelewatin agresif ya. Dia tembakannya 2 dari 12. 0 dari 4. 3 poinnya. 0 dari 3. Free throw nya. And that cannot happen man. Draymond gak bisa sih. Nembak kayak gini. Sebanyak gini. Dan juga gak se-efficient itu. Jadi. Draymond needs to be better. Walaupun dia bilang dia gak panik. It's the first team to 4. Dan menurut gue. Mungkin dia panik dikit lah. Mungkin enggak sih menurut gue. Jordan Poole. Man. Pool party not happening today. Sayur juga dia. Awful on offense. Jelek banget offense nya. Dan juga jelek banget defense nya hari ini. Banyak turnover si Jordan Poole ini. Menurut gue. Dia over dribbling. Over thinking. Over semuanya. Karena tadi pas dia nge drive itu. Banyak banget. Kayaknya dia tuh bingung gitu loh. Kayaknya udah mau jatoh jatoh. Setelah boleh di oper lah. Kalau gak lepas lah bolanya. So he needs. Dia tuh perlu lebih kayak pasti gitu. Lebih yakin. Dia mau ngapain tuh harus lebih yakin sih. Menurut gue sih. Ya. I think game kedua nanti. Mungkin Steve Kerr harus coba sih. Kasih GP2. Karena GP2 sebenernya udah set. Udah available for this game. Jadi gue penasaran. Apakah meniti Jordan Poole. Mungkin bisa dipotong sedikit. Kasih ke Gary Payton. Biar bisa ngeliat. Gary Payton bisa ngapain di NBA Finals ini. But. Fun fact nya. Fun fact nya. Tapi tim yang menang game 1. On the road. Di NBA Finals. Itu cuma 47% jadi juara. 8 dari 9. Setau gue. Jadi. Ini masih aman lah. Untuk Dark Nation. Healing bentar lah. Healing bentar. Makan apa. Kayak di mall gitu. Atau apa. Biar tenang. Setelah kalah hari ini. Tapi. Still plenty of basketball to play man. Still plenty of basketball to play. Tapi emang. Game pertama ini menurut gue seru banget. Dan gue expect game kedua juga akan seketat ini. Dan juga seseru ini sih nantinya sih. Walaupun tadi beda game. Beda game nya jadi 12 point nya. Menurut gue game nya sebenernya cukup ketat sih. Sampai akhirnya si Boston nya mencetak run hari ini. Tapi. Gak sabar men. Untuk game kedua nanti. Yang akan main change center lagi. Hari Senin pagi. So make sure you guys join my live chat. Ya. Hari ini time out nya. Hanya membahas. NBA Finals nya. Dan. Gue mau share aja sedikit berita tentang Kai Soto. Ini menarik juga sih Kai Soto. Katanya. Chicago Bulls. Tertarik mungkin. Untuk mengambil Kai Soto. Wuuu. Ya. South East Asia basketball is on the rise. Mungkin Kai Soto akan menjadi. Pembuka pintu pertama. Untuk pemain-pemain South East Asia. Nantinya main di NBA. Kita tau Derek adalah harapan kita juga. Untuk bisa main di NBA. In the future. Kemarin Marcus Bolden udah bilang. Bahwa Derek bisa banget sih. Kau mau sampai ke sana. So amin. Kita doakan yang terbaik. Tapi pasti. Kai Soto. Kita juga doain. Kita juga support. Sebagai negara tetangga. As a neighbor. You gotta support. Kai Soto. To go to the NBA. Gue yakin dia akan main di NBA Summer League. That's for sure. Tapi gue gatau. Kalau dia akan di draft. Di 1st round atau 2nd round nantinya. We have to wait. Tapi kalau dia main di NBA Summer League sih. I'm gonna watch. Gonna check him out. Buat highlight. So share juga lah. Ke orang-orang Filipina lah ya. Nantinya. Yeah. That's the news. Maybe one more. Kemarin gue baru liat. Zach Levin itu baru sign sama Clutch. Dia udah masuk Clutch Sports juga. Agensinya Lebron. Dan juga Rich Paul. Apakah dia akan ke Lakers? Aduh. Dia kan free agent nih. Kabarnya Chicago Bulls gak mau bawa dia balik sih. Karena menurutnya Chicago Bulls. Dia gak punya mental untuk juara. Gue agak shock Chicago Bulls. Benar-benar gak mau bawa dia balik sih. Karena. He will get a max contract. For sure. Orang-orang pada bilang. Mungkin dia akan ke Spurs. Ataupun gue gak tau sih. Kandidat tim lainnya mana. Should be interesting. Kayaknya bulan Juli. Tanggal 2 atau tanggal 3. Kalian mungkin free agency. Udah pada mulai. Bisa mulai. Akan seru lagi tuh. Akan seru lagi. Berita-berita NBA nantinya sih. Awal Juli. Ya. Gue sih. Hari ini masih berdoa aja. Juni ada konten banyak sih. Itu aja sih. Doa gue kan. Abis NBA Finals. Paling NBA Drive. Waktu gue gak tau. Ada konten apa lagi. Tapi gue bilang. Gue akan libur. Mungkin seminggu nantinya. Mungkin gak ada time untuk seminggu. Tapi yang pasti. Once again. Thank you so much guys. Itu aja. Berita yang gue ingin share dengan kalian. Quick reaction dari NBA Finals Game 1. Ya. Hopefully you guys enjoy today's game juga. Semoga kalian juga gak ada yang sabar untuk nonton game kedua. And once again. Thank you so much guys for watching. Oh. Player of the day. Gue lupa. Player of the day. Who else man. Kau bukan Al Horford. Opa Horford 26 poin. 6 dari 8. 3 poinnya. 6 rebound. 3 asist. Just a superb. Super. Super. Performance dari Al Horford today. Dikasih tadi ke istrinya. Kasih kiss bye dulu deh. Tadi ke istrinya di stands. Anak kita juga dibawa untuk ke press conference. And that is why he is our play of the day. So time out gang. Saatnya kita kekuningan sekarang ini. Once again. Thank you so much guys for watching. Don't forget to like. Don't forget to comment. And I will see you guys again very soon. Peace out.